Hi guys, I want to share with you review for Vyto Birch Tree Suiting Foaming Cleanser. Ini adalah pembersih dari Sufi. Jadi Sufi ini salah satu brand yang aku suka. Jadi aku sempat punya esensinya. Bukan sempat sih, masih ada tinggal sikikan. Sebenarnya gede banget dan banyak banget. Itu mengandung Birch Tree. Yang aromanya itu enak banget. Dan dia itu bilang bahwa produk dia memang tidak mengandung air biasa. Tapi air dari esens, dari produknya itu adalah dari Birch Tree-nya itu. Dan dia punya cleanser juga enak banget. Dia bilang, truly remove makeup residue. Makeup residue ya artinya dia bukan bersihin makeup. Jadi abis kamu bersihin makeup pakai makeup remover, dia bersihin residunya. Jadi sisa-sisa-sisanya yang dia bersihin. Jadi ini cocok sebagai double cleanser ataupun pembersih muka setelah kamu membersihkan makeup. Kalau kamu menggunakan makeup. Kalau kamu tidak pakai makeup, kamu baru bangun pagi tidur. Bangun tidur pagi-pagi. Kamu baru bangun, kamu kan nggak pakai makeup kan. Cuma pakai skincare biasa aja. Dan itu mungkin juga kayak lengket mungkin keringat. Atau mungkin minyak alami dari wajah. Dan mungkin kayak nyakotong acil-acil minimal gitu. Nah, kamu pakai ini langsung. Nggak usah pakai pembersih makeup. Langsung bisa pakai ini. Tapi kalau bisa pakai makeup kayak gini, ya mesti pakai pembersih makeup dulu. Baru pakai ini. Terusannya, mightly clean skin and leave it moisturized. Memang dia nggak bikin kulit aku kering. Tapi untuk melembabkan maksudnya adalah dibanding pembersih-pembersih lain. Nah, dia tuh nggak bikin kulit aku kering. Jadi dia membiarkan kulit aku tetap ada kelembabannya. Dan saat kita pakai skincare, kelanjutannya, itu semuanya nyaman. Enak gitu di kulit. Makeup laser that feels comfortable on skin. Efek skin cleaning and makeup removing softly. Jadi memang dia bersinnya tuh softly gentle untuk dalam hal makeup remover-nya. Tapi dalam hal bersin kulit, bersin muka, menurut aku enak banget, nyaman. Dan perfect as a double laser yang tadi aku mention. Aromanya tuh persis sama dengan yang esensnya dia. Memang menenangkan gitu. Dan dari budgetary yang memang kayak nggak manfaat. Jadi dia tuh bantu untuk membersihkan kulit dari sel-sel kulit mati. Untuk bantu bersihin komedo juga. Bantu bersihin kulit dari segala hal yang kita memang tidak inginkan tuh pada dalam kulit. Atau ada pada kulit kayak gitu. Ini aku habis makeup art ya. Jadi ada sedikit hati-hati gitu loh. Memang tadi aku bikin. Well anyway, ini produknya sudah ada di High Caries. Dan aku rekomankan buat kamu coba. Karena memang senyaman itu dan seenak itu. Aku memang gunakan produk ini dengan foam net. Jadi memang biar busanya bagus itu. Aku pakai foam net. Jadi biar dia tuh bener-bener busanya bausi, dance, dan pas. Itu aku pakai foam net. Buat kamu yang nggak mau pakai foam net, it's fine. Menurut aku, kamu taruh aja produknya di tangan kamu. Kamu bikin seperti mangkok. Jadi kamu tambahin air sedikit demi sedikit. Kamu terus busain. Memang ini agak sedikit lebih effort dibandingkan pakai foam net. Karena foam net itu. Bodak ini kan tidak mengandung khas chemical. Ataupun deterjen yang geras. Jadi ya memang dia busanya malt. Busanya lembut. Tapi dengan foam net ini bisa bantu untuk lebih baik lagi. Dan kalau kamu pakai tangan lampu. Bisa cuman memang agak lebih harus sabar aja. Gitu loh. Kalau pakai foam net aja lebih cepet. Gitu aja. Kalau kamu yang nggak punya foam net. Kalau kamu punya cloth wash lab gitu loh. Kayak buat anak kecil kan saya pakai wash lab. Kalau mandi pakai sabun gitu kan. Itu juga bisa kamu taruh terus di gisu. Kamu tambahin air. Kamu bijuk-bijuk-bijuk tuh sampai dia kuah busanya. Dan busanya itu sampai busanya bagus. Baru kamu pakai busanya ke kulit kamu. Jadi memang kalau kamu busin muka itu. Ya kita butuhkan ada busanya. Jadi busanya sudah terbentuk. Yang sudah membentuk. Maka kita lihat di kelarannya kan. Bubbles-bubbles kecil-kecil itu. Membusikan pori-pori kita. Nah itu yang dilakukan oleh produk pembersih. Buat kami yang mau coba. Go ahead. Jangan lupa udah ada di akhiris aku. Bye.